bor gimana? bor tangan bor besar loh? bor tangan? er nejo yang kayak gini udah lah bor besar yang kayak gitu bisa? bisa lah atau enggak? botang? matanya kan ini udah ada ambil aja bornya di tempat alat yang udah kami buat kan ada halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semuanya di dalam video ini kita akan belajar membuat huruf timbul akrilik ya nanti kita menggunakan lampu led jadi disini sudah kita siapkan beberapa alat dan bahannya nah yang pertama kita harus memotong akriliknya terlebih dahulu saya menggunakan akrilik 2 mili nah alat potongnya itu kita menggunakan pisau akrilik yang bisa teman-teman beli di toko online atau juga di toko bangunan terdekat nah disini kita membuat huruf timbul untuk masjid ya jadi kita akan buatkan tutorialnya dari awal sampai dengan selesai oke untuk lebih jelasnya tonton dan simak videonya oke baik teman-teman setelah kita memotong wisnya menggunakan pisau selanjutnya adalah pemotongan huruf menggunakan mesin ukir teman-teman juga bisa menggunakan gergaji ukir ya yang kita sebutkan di video saya sebelumnya yang harganya itu 25.000 won nah disini saya menggunakan mesin scroll show untuk mempercepat pemotongan huruf nah untuk bagian dalamnya ini mata gergajinya kita masukkan terlebih dahulu di dalam huruf dengan cara membuka atau memutar bagian pengunci pada mesin untuk membuka mata gergajinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk pemotongan hurufnya sudah selesai hasilnya itu seperti ini nah langkah selanjutnya untuk memperlurus halus atau menghaluskan bagian pinggir bekas potongan skruso tadi ini kita haluskan kembali menggunakan mata gerinda ya jadi menggunakan ampas halus ini fungsinya untuk meratakan atau juga menghaluskan bagian akrilik yang telah dipotong selamat menikmati 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 selamat menikmati